Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajang tutorial video kali ini guys karena ada beberapa yang request cara cutting spray ukuran 180 tinggi 30 itu gimana sih mas gitu kan bahkan tadi ada mba-mba katanya dia ngeliat dari channel youtube saya terus dia pengen ngeliat gimana sih mas cara tutorial cutting spray ukuran 180 tinggi 30 karena di video-video yang di atas ini yang cutting spray ini gak ada ukuran 180 tinggi 30 adanya 180 standar dan 160 tinggi 30 dan di video kali ini saya mau cutting spray ukuran 180 tinggi 30 dan ini ada 2 macam kalau untuk pemakaian bahan 180 x 200 tinggi 30 itu menggunakan 4 meter atau 4,1 ya dan langsung aja kita praktek cutting ya dan ini bahannya 4,1 yang pertama kita ambil yang pasti badan spraynya dulu guys ya dan langsung kita meterin untuk ukuran 180 tinggi 30 yaitu pertama ini kan motifnya ada karakternya ya ada log-lognya gitu jadi harus disambung dan pertama kita potong 2 meter 40 ya di 2 meter 40 kita tarik dulu lalu lalu kita ikat kita tarik ke sini dan kita tinggal seperti ini ini udah 2 meter 2 ini udah 2 meter 40 guys ya dan untuk si sambungannya karena ini lebar bahannya lebar bahan 24 tentunya harus butuh sambungan 20 cm sekarang kita potong sambungannya 20 cm kita tarik dulu ini oke kita ambil sekarang 20 cm untuk si sambungan spraynya oke udah kita meterin 20 cm kita lebihin di angka 23 cm atau di 22 cm guys ya seperti ini lalu kita sekarang cutting ya diposong seperti ini dan ini untuk sambungan si spray tadi ya taruh di atas dan yang ini ini untuk 1,5 ini untuk 2 bantel 2 buli mungkin paham ya karena di video sebelumnya saya udah upload cara cutting bantelnya ya gak usah ya yang penting kasih spraynya dulu stop oke guys karena untuk 180 cm tinggi 30 cm itu harus disambung dan tadi sudah saya sampaikan sambungannya 20 cm lalu ditempelin di pinggir atas yang ada pinggiran ininya ya dan nyambungnya itu terserah dijahit atau di obras bisa nah kalau untuk kali ini saya di obras dulu seperti ini disambung stop oke selesai kita sambung dan lalu sekarang kita cutting untuk bagian si pojokannya ini ya untuk bagian si tinggi spring bednya yang untuk dipasang karet ujungnya sekarang kita langsung untuk di cutting sudutannya ya oke langsung kita cutting si sudutannya dan caranya seperti ini ini yang disambung tadi ya disatukan kesini lalu kita tarik kesini nah disatukan yang sudut tempat ini seperti di video video saya sebelumnya yang di atas ini ya yang cutting spray ini ada 1 2 3 4 ada 4 lembar ini disatukan semua lalu dirapihkan aja stop oke sudah kita rapihkan berbentuknya seperti ini lalu gelar di bawah atau taruh di bawah seperti ini ya seperti ini lalu dari sebelah kiri tangan saya ini diangkat ke depan seperti ini kita rapihkan oke jadinya seperti ini dan bisa dilihat di zoom kameranya kesini nah seperti ini jadi untuk si antara ini yang atas ini seperti ini di angka 9 karena 180 kalau yang sebelah bawah ini di angka 100 ya dan cara mojokinnya ini bisa di zoom kameranya kesini cara mojokinnya ini tinggal diangkat ke atas seperti ini cara nyudutinnya lalu simeterannya itu ditaruh di atasnya dan dari sini sampai ke lembaran paling bawah di angka 100 dan dari titik bawah ini sampai lembaran yang atas ini di angka 90 ya karena ini ukuran 180 tinggi 30 dan ini sudutannya tinggi 30 lalu tinggal di cutting aja disini dan ini lebih kebawahnya dibuang aja oke dan ini sudah kita pojokin sudah jadi seperti ini guys ya oke next guys dan tadi kita sudah cutting spray yang 180 tinggi 30 yaitu yang sistemnya disambung karena ini ada motifnya ya ada motif locknya jadi harus disambung nah kalau untuk trik motong spray ukuran 180 tinggi 30 ya tapi tidak disambung triknya itu gimana ya jadi ini tanpa sambungan tapi tetap tingginya 30 ya jadi ukuran 180 x 200 tinggi 30 tapi tidak disambung nah triknya itu bisa kita lihat khusus untuk motif yang tabur yang bebas atau motif polos ya dan ini kebetulan bahannya motifnya tabur ya anggap aja ini kayak motif polos dan kalau untuk 180 tinggi 30 langsung aja kita meterin 2,6 ya 1 2 2,6 nah dan kita buang sedikit oke dan kita potong ini karena ini 2,7 tadi ya jadi yang kita butuhkan 2,6 jadi 10 cm kita buang aja dan ini 2,6 oke karena ini tidak disambung langsung aja kita satukan yang 4 sudut ya 1,2 yang 4 lembar ini 3,4 4 lembar ini langsung disatukan ya tapi si timnya dia ini diputer ya namanya diputer jadi tanpa sabungan oke nah kenapa kenapa kok nggak disambung gitu kan pertanyaannya mungkin ada beberapa yang bertanya kok ini nggak disambung kok yang tadi disambung karena ini motif bebas nah kenapa ini nggak disambung kalau biasanya yang motif itu pinggirannya adanya di sebelah saya ini nah kalau misalnya untuk yang motif bebas ini atau motif polos itu si pinggiran bahannya ada di sebelah sini jadi diputer gitu ya jadi yang 2,60 jadi sebelah sini 2,40 jadi sebelah saya dan lalu tinggal di kesiniin aja tinggal di pojokin ditekuk ke atas kayak tadi seperti ini dan taruh meterannya di atas yang lembaran bawah di angka 100 dan lembaran yang atas ini di angka 90 dan mojokinnya itu tinggal diangkat aja seperti ini set ke depan lalu meterannya taruh di atas dipasin dari titik ini ke titik atas ini di angka 100 dan dari titik ini di lembaran paling atas ini di angka 90 dan ini tingginya sudah tinggi 30 malahan lebih ya dan lalu sekarang kita tinggal gunting aja nah sudah jadi ini ukuran 180 tinggi 30 tanpa sambungan oke sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share thank you selamat menikmati